Intro Pasca kesuksesan film Dilan 1990 yang hampir meraih 7 juta penonton Kembalinya Iqbal Ramadan dan Panesia Fricilla Membintangi sebuah film yang sama merupakan sesuatu yang cukup fenomenal ya Terutama di kalangan anak-anak muda Dan disini juga ada Dipati Dolken Film ini cukup menarik ada di sutradarai oleh Raku Priyanto Diangkat dari novel bestseller karya Ayu Diabin Selamat dan Dito Perkusi Yang menurut gue adalah semi autobiografi dari masa muda mereka Trailer resminya baru beberapa jam yang lalu di upload Dan gue sengaja nunggu momen yang tepat untuk nonton trailernya Karena gue merupakan salah satu orang yang cukup penasaran dengan film ini Karena secara Raku Priyanto adalah salah satu sutradara berkelas ya Dia menang piala citra di best directing untuk film Sang Kiai Namun sebenernya sudah bertahun-tahun sebelumnya gue Suka banget dengan karyanya Raku Yaitu filmnya Dian Sastrowardoyo dengan Rizki Hanggono Apa yang judulnya? Oh Ungu Violet Luar biasa bagus dari segi directing Karena itu gue pikir comebacknya Raku Priyanto Karena film romansa cukup layak untuk ditunggu dan dihebohkan Langsung aja kita lihat trailernya sama-sama Oke Cinta pertama itu susah dilupain Apalagi kalau cinta pertama lo adalah sahabat lo sendiri Tapi ini beda Dia beda Halo Gue Ayo Beneran toh lo tuh gak cocok sama dia Dibilangin gak percaya banget sih lo Cak Emangnya kenapa sih? Kita kan gak harus suka sama pacar teman baik kita ya kan? Lo janjain sama Dharma Emang lo bisa milih orang yang lo sayang? Mau yang mana gitu? Enggak kan? Bisa-bisanya ya lo bilang kalau lo bakal ada orang yang sayang sama gue Sebesar sayang lo ke gue Pikir di dunia ini cuma lo yang sayang sama gue Hah? Ibnu ngajak gue serius toh Kebahagia gak sih lo? Masa sih? Bohong kan? Cewek tuh gak akan pernah tau kalau gue suka sama dia Sama 12 tahun Jadi maksud lo? Cewek yang 12 tahun itu gue Tuh lo apa sih? Bercanda lo ya? Ingat lo ya Awas Sampai lo suka sama gue Gue musuhin lo seumur hidup Oke Trailernya dibuka dengan adegan yang sangat manis Oke Trailer ini berdurasi 1 menit 56 detik Diiringi soundtrack baru yang dinyanyikan oleh Iqbal Ramadan sendiri Hal yang membuat gue terkesima Dari sisi visual film ini sangat kuat Sangat berwarna Dan gue pikir bakal sempurna mewakili cerita yang disampaikan Gue gak sabar banget tonton film ini Karena ini adalah film barunya Rakho Prianto Tanggal 29 Maret 2018 Kurang dari sebulan lagi Dan pantangin terus kupas film Untuk menyaksikan review film ini Sampai jumpa di review film berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.